Oke teman-teman, kali ini kita bakal bikin sebuah game Bobile Let's Disini bakal kasih tau caranya bikin akun baru tanpa hapus data Atau lebih tepatnya, gak bakalan berubah menjadi jendol-jendol guys Kayak gini Biasanya orang-orang itu langsung hapus data, mak flek, langsung jadi Ya mau gak mau harus download ulang guys Tapi di char 1 ini, gak bakalan download ulang Dan otomatis gak sama kayak tadi yang tak kasih tau kepada kalian Jadi ya bener-bener Kalian bikin akun baru dan gak bakalan download data Yaudah deh, kita langsung mulai ke video Tapi sebelum itu jangan lupa kalian paket lengkap terlebih dahulu Disini kalian wajib untuk mengikuti negatifnya 3 persen ini Biar tidak gagal Yang ke 1, kalian wajib untuk update dulu di versi paling terbaru Dari Game Mobile Legends Kalian bisa langsung aja cek di bagian Play Store Kalian lihat apakah mungkin disitu tuh hanya ada update Atau mungkin tidak Kalau ada tuh hanya update, kalian update terlebih dahulu Sebagai contoh teman-teman, disini bakal kita cari Nah ini dia Kalau ada seperti ini guys Satu hanya update, kalian wajib untuk update terlebih dahulu Untuk dari Game Mobile Legends Sabar Gue bakalan update terlebih dahulu Dan ini pun 134 Mb Kenapa update bang? Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Oke teman-teman, disini sudah hampir selesai Untuk kita update-nya Pokoknya kalian wajib untuk update dulu Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya guys Kalau sudah di-update itu bagaimana bang Jut? Untuk syarat yang kedua Ya di mana syarat yang kedua ini Kalian wajib untuk yang namanya Full Download Data Dalamannya Loh bang, cara lihatnya itu bagaimana bang? Kalian bisa cek aja di band atas teman-teman tuh Kalau disitu ada gambarnya centong Artinya itu sudah Full Download Data Dalamannya Kalian kalau misalnya belum Full Download Dalamannya Kalian wajib untuk download dulu Full Dalamannya Dari Game Mobile Legends ya guys ya Kalau misalnya sudah begini Ya udah kita langsung lanjut ya guys ya Ke syarat yang ketiga Jadi mana? Kalian wajib tonton-tonton yang namanya Mengkaitkan akunnya kalian Jadi kalian bisa langsung aja pergi ke bagian pengaturan Habis itu kalian kaitkan akunnya kalian Entah tuh pakai akun Google Entah tuh akun Moonton Entah tuh akun TikTok Terserah guys, yang penting sudah kalian kaitkan Buat apa tuh bang? Ketika kalian sudah bosen untuk akun barunya kalian Kalian kalau misalnya mau kembali ke akun utamanya kalian Itu bisa guys Dengan cara tinggal kalian ganti akun Makanya itu tadi kita bilangin ya guys ya Kalian jangan lupa untuk kalian kaitkan terlebih dahulu Biar akunnya kalian tidak hilang Kalau tiga persyaratan itu sudah kalian terpenuhi Yaudah kita langsung let's go Untuk cara bikin akun baru tanpa hapus data Udah pada siap kah? Yuk kita langsung mulai Yang pertama sudah pas kita bakalan keluar Bentar gue bakal pasangin lagu temen-temen Daripada hening bet Hening ya Tinggal close-close Habis itu bisa ke pengelola file Di sini aku bakal menggunakan Zack Hyper Habis itu kalian bisa langsung temen-temen Ke bagian Android Data kalian cari Comobile Legend Comobile Legend mana itu guys? Nah ini Habis kalian tahan Kalian pilih ubah nama Nah di sebelah sini Kalian tambahkan aja Angka Satu, dua, tiga, empat Nah begitu aja guys ya Yang penting kalian tambahkan Angka Biar apa tuh bang? Biar kita mengamankan data dari ML nya Biar apa? Biar nanti kita gak bakalan download data Dari awal guys Itu dia alasannya Kenapa kita ganti nama Habis itu yang kedua Ya dimana kalian wajib Begitu langkah kedua ini Pergi ke bagian pengaturan Di bagian sebelah sini Kalian bisa langsung aja Hapus data temen-temen Ini loh aplikasi Habis itu kalian cari game nya Mana itu dia Comobile Legend Nah ini Dari sini temen-temen Sebenarnya itu sudah kita amankan Kalian bisa lihat yang dimana Datanya sekarang 351 Kalian kalau misalnya tahu Data full dari ML ini tuh 7GB atau 6GBan ya temen-temen Dan disini pun sudah 300 Karena sudah kita amankan Kalau udah kayak begini Kalian bisa langsung aja Pilih hapus data ML nya kalian Ini adalah langkah yang kedua Habis itu kita bakal lanjut Untuk langkah yang ketiga Jadi mana di langkah yang ketiga ini Masih sama di bagian pengaturan Habis itu kalian cari saja Yang namanya layanan Google Play Kalau sudah kayak begini Kalian bisa langsung aja Ke bagian penyimpanan lagi Ke kelola ruangan Kalau sudah kalian pilih yang ini Temen-temen Nah Hapus semua data Sakset Langsung kita hapus Itu adalah langkah yang ketiga Habis kita bakal lanjut Ke langkah yang keempat Ini gampang banget loh guys Gampang ditempat lagi Simple untuk cara bikin Akun baru ya temen-temen Kalian bisa langsung aja Kembali ke Ini guys Ke ZagF Atau lebih tepatnya Ke pengelola file HPnya Kalian Masing-masing Habis itu Ke Android Data Habis itu kalian cari Yang namanya Com Mobile Legend Mana tadi temen-temen Com Mobile Legend nya mana itu Com Mobile Legend Oh ini Nanti sudah kita tambahin lagi 1, 2, 3, 4 Nah Apa yang kalian tambahkan Itu yang harus kalian Hilangkan temen-temen Karena tadi ini Kita tambahkan Itu biar mengamankan Data dari ML nya saja Habis itu tinggal Kalian kembali lagi Temen-temen Kesemula Yaitu Com Mobile Legends Kalau sudah tinggal pencet Oke Kalau sudah kayak gitu Gimana bang Habis itu kita kembali lagi Ke bagian pengaturan Jadi mana Di bagian pengaturan 1 ini Kalian bisa langsung Ke ML nya ya temen-temen Mana itu Aplikasi Kalian cari saja Langsung Ke Mobile Legends nya temen-temen Mobile Legends Mobile Legends Mana Mobile Legends nya Ini sudah berhasil Kalian bisa tengok Kedatanya sudah kembali Sudah menjadi 7,61 GB Kalau sudah kayak gini Kalian bisa langsung Pilih ke bagian izin Di bagian izin ini Ini dari atas Sampai bawah Langsung saja Kalian checklist Semua Checklist 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 Kalau sudah kayak begitu Gimana bang Kalau sudah kayak gini Sudah deh Simple kan guys Simple sekali Untuk bikin akun baru Mobile Legends Bisa langsung aja Kalian masuk lagi Ke ML nya kalian Dan disini Bakalan bikin akun Baru Nah ini bakalan Loading nya 2 Loading yang pertama Gak pake internet Loading yang kedua Pake internet Sabar Ini adalah Loading yang kedua Nah kita sudah Nah kita sudah Masuk Itu dia tuh Kalau udah kayak gini Yaudah Tinggal kalian Bikin aja Namanya Kalian Atau Kalian bikin aja Karakternya Kalian Disini Sebagai contoh Adalah Ato Joker Terbaru Ada terbarunya Habis itu Gendernya Kalian pilih Kalau berbatang Pilih laki-laki Kalau ini Terserah Negaranya Habis itu Tinggal kalian Pencet Oke saja Nah Sama kok Teman-teman Kalian bisa pilih Mau pake Hero apa Guys Kek sana Di road Yaudah Kek sana aja Tinggal Konfirmasi Habis itu Ini udah jadi Tinggal Tutorial Tutorialnya Dari sini pun Otomatis Gak bakalan Berubah Menjadi Bulat-bulat Seperti ini Kalian bisa Lihat Di langkah Yang kelima Kalian bisa Lihat Dimana Datanya Kita sudah Kembali Yang dimana Sebelumnya Itu Cuma 300 Sekarang Sudah menjadi 7 GB Artinya Sudah full Download Data Dalamannya Dari ML Dan Selamat Kalian Masuk ke Akun Barunya Kalian Tanpa Hapus Data Gampang Gak Kalian Kalau Misalnya Ada Beberapa Yang Tidak Tau Dan Kurang Mengerti Kalian bisa Langsung aja Reply Nonton Dari Awal Nggak Usah Nonton Pelan-pelan Saja Nggak Usah Disubskip Biar Kalian Nggak Salah Langkah Jadinya Untuk Cara Bikin Akun Baru Dan Ini Tinggal Tinggal Selesaikan Untuk Tutorial Tutorial Oke Teman-teman Sampai D Selamat Lupa Kalian Like Comment Kalian Sask Jangan Lupa Untuk Klik Lonceng Karena Lonceng Bahagia Saya Ada Pasal Makasih Pada Semua Yang Sudah Menonton Dari Awal Hingga Akhir Apalagi Kalian Menonton Iklan Yang Bantu Support Dari Kalian Ke Gua Cuk Terima kasih Semua Terima kasih Suka Suka Ya Penting Sobat Pastinya Bye Dadah Sub indo by broth3rmax